Saya sungkan untuk bertanya kepada dokter, padahal itu kan sangat penting untuk mengetahui kondisi dan keadaan kita sampai saat ini. Kemudian menjadi wadah dan rumah bagi Odabus, caregiver, dan pemerhati untuk membina keakrapan dalam suasana kebersamaan. Jadi yang masuk grup realit boleh, caregiver-nya juga boleh, misalnya yang istrinya yang kena, suaminya masuk, atau kemudian anaknya yang kena, nanti ayah atau ibunya yang ikut masuk. Kami justru sangat welcome karena edukasi sendiri bukan hanya untuk Odabus-nya, tapi caregiver-nya itu juga penting supaya bisa mendukung. Kadang-kadang saat Odabus-down, justru caregiver-nya itu yang harus menyemangati dan menjadi penentu keputusan kadang-kadang. Membangun kemitraan dan pemerintah dan jejaring terkait. Nah ini jelas ya, jadi kita berusaha mengkampanyekan lupus ini tidak hanya untuk awam dan Odabus, tapi juga ke beberapa instansi pemerintah dengan harapan nanti ada kerjasama, sehingga kami lebih memudahkan untuk edukasi. Kegiatan-kegiatan di Rally adalah seminar dan simposium kesehatan, terutama terkait lupus dan rheumatik autoimun. Biasanya kita mengadakannya secara langsung, tapi karena pandemi kita mengadakannya secara online. Kemudian, update ilmu, ini jelas dari pihak Rally selalu mengikuti update ilmu yang terkini dari perkembangan lupus dan pengobatannya. Kemudian pendampingan yang meliputi hospital visit, sementara kita masih berlaku di area Jogja dan Magelang karena terbatasan volunteer. Kemudian, meetup. Meetup itu kalau misalnya pas ada waktu, peluang, dan bisa bertemu dengan anggota Rally. Kemudian pendampingan di Medsos, itu yang setiap hari terjadi melalui grup WA, kemudian melalui Medsos Rally seperti FB dan IG, itu juga tiap hari pasti ada. Kemudian, kegiatan pemberdayaan, ini dan pelatihan keterampilan, ini yang kita masih menjadi PR karena terkait dengan volunteer yang bisa mengajarkan pelatihan dan keterampilan. Nah, Rally sendiri seperti tadi saya bilang, itu mempunyai tiga macam grup. Yang pertama, grup member. Grup member itu nanti ditandai dengan adanya kartu member, ada dua macam. Kartu member Gold, itu iuran per tahunnya, 100 ribu per tahun. Kemudian ada beberapa benefitnya, seperti diskon Laboratorium Prodia dan Kimia Farma. Kemudian diskon event Rally, 30 persen, dua kali dalam setahun, ini jika ada event berbayar ya. Kemudian kalau yang kedua member Silver, mungkin yang lainnya bisa di-mute dulu ya suaranya supaya tidak mendanggu presentasinya. Ini yang untuk Silver, itu perbedaannya hanya di diskon event Rally, satu kali, kalau yang Gold dua kali, kalau yang Silver satu kali, plus foto kalau di Gold, kalau yang di Silver tanpa foto. Tapi untuk benefit diskon Laboratorium dan sebagainya sama. Yang kedua adalah grup non-member. Grup non-member itu tidak ada iuran tahunannya, cuma memang untuk edukasinya agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya grup member, itu kita edukasi setiap minggu dengan adanya tema, tema diskusi, itu biasanya kita sajikan secara terbuka di grup member. Sedangkan untuk grup non-member, teman-teman harus melihat di media sosial Rally seperti FB ataupun IG. Baru setelah itu bisa didiskusikan di grup. Kemudian anggota member itu boleh kalau misalnya konsultasi Jabri gitu boleh, tapi kalau non-member, konsultasinya kita batasi di grup saja. Kemudian yang grup ketiga adalah junior, ini untuk teman-teman Odapus yang masih berada di bawah 17 tahun. Bagaimana caranya? Kalau misalnya mau bergabung, silakan menghubungi ke Kak Yuli, di 081-21-573-2059. Nanti akan dipandu untuk cara masuk ke grupnya. Bisa memilih grup member, non-member, kalau di bawah 17 tahun otomatis masuk ke junior. Dan ini boleh dengan caregiver-nya, misalnya yang seperti tadi saya bilang, yang sakit anaknya boleh orang tuanya ikut masuk, yang sakit suaminya boleh ikut masuk. Demikian juga sebaliknya. Nah, kegiatan rally yang kemarin terakhir waktu kita mengadakan simposium di Magelang Magelang adalah buku, lonceng buku tentang deteksi dini lupus. Waktu itu kita mengadakan simposium untuk dokter-dokter PPK-1. Dan lumayan banyak, dan buku ini sangat, istilahnya sangat membantu untuk teman-teman untuk mengenali lupus itu sendiri. Dari mulai diagnosa, mulai gejala, kemudian diagnosa, pengobatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan lupus sendiri. Manifestis-manifestisnya kan banyak sekali, terutama juga pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh lupus sendiri itu juga dibahas di buku ini. Harganya Rp85.000 plus ongkir. Kalau berminat nanti bisa menghubungi Kak Yuli. Nah, ini untuk next webinar pada bulan Juli, tanggal 11, jam 10 sampai jam 12. Kita bekerja sama dengan Prodia, akan membahas me and hoax. Jadi kan banyak sekali teman-teman itu yang kadang-kadang bertanya, ini benar atau tidak? Ini fakta atau cuma mitos? Banyak kasus yang nanti akan kita bahas di sana, seperti makanan dan pantangan yang selama ini sering ditanyakan, kemudian peristiwa alam seperti bulan Pururama dan Flare, herbal dan alternatif apakah aman dan sebagainya. Nanti akan dibahas semua pada tanggal 11 Juli 2020. Untuk registrasinya, nanti setelah acara ini selesai, sudah bisa memulai registrasi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa menghubungi di medsasnya Rally ataupun di WhatsApp Center 0812-1573-2059. Demikian Kak Alfred, saya kembalikan ke Kak Alfred sebagai moderator untuk memandu acara yang ketiga berupa sesi materi. Baik, terima kasih Kak Yul. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah hadir. Terima kasih Dr. Ana. Terima kasih kepada Kalbe Farma yang telah menjembatani Rally untuk mengadakan webinar ini. Baik, selanjutnya kita mulai sesi pertama ya. Mungkin sesi pertama dari Kak Yuli untuk membahas tentang obat, tentang edukasi obat, tentang rasionalisasi obat, dan tentang herbal. Baik, saya serahkan kepada Kak Yuli. Silahkan, Kak. Saya lagi ya berarti ya. Baiklah. Jangan bosan ya teman-teman. Sudah keluar kah? Belum, belum. Belum. Sudah? Belum keluar. Belum keluar. Bisa di-share screen. Sudah di-share screen. Belum keluar. Sudah, sudah. Perlu kini soalnya saya langsungan. Sudah, sudah. Yes. kan. Sudah, הזah. Sudah, dua kali. Sudah, podemosMY ici. Sudah, dosah, todos. Sudah. Sudah. belum keluar juga ya belum keluar atau saya bantu lewat share screen iya oke mas sudah keluar badaw badaw Saya sudah keluar, Kak. Yang ini, edukasi obat? Ya. Silahkan. Sudah keluar, ya? Halo? Halo? Sudah keluar, Kak, ya? Apa saja yang akan kita diskusikan, yaitu tentang top psikologi obat, rasionalisasi obat, kemudian obat-obat komplementar itu fakta ataukah janji. Kemudian nanti kesimpulan. Yang pertama, kita pengertian tentang top psikologi obat. Semua substansi adalah racun. Dosis yang tepat itu yang membedakan racun dari obat. Ini dari seorang ilmuwan para selsus di tahun 1564. Jadi, pengertiannya di sini adalah ketika obat itu sesuai tepat dosis, tepat indikasi, itu dia akan berfungsi sebagai obat. Artinya bisa mengatasi gejala atau penyakit. Tetapi ketika teman-teman tidak mungkin mengkonsumsi obatnya tanpa ratunjuk dari dokter, tentunya tidak tahu itu dosisnya bagaimana, kemudian indikasinya untuk apa. Nah, itu bisa menjadi racun. Seandainya tidak tepat indikasi dan tidak tepat dosis. Nah, ini obat yang diberikan DPL. Slide. Nah, obat yang diberikan DPL itu pastinya sudah sesuai dengan kasus masing-masing. Sesuai dengan dosis minimal dan optimal dengan mempertimbangkan efekasi, efek samping, dan lain sebagainya. Jadi, jangan sampai teman-teman mengubah sendiri dosis obat tanpa konsultasi dengan DPL. Karena obat yang sudah diberikan itu pasti sudah melalui perhitungan matang-matang dari DPL, sesuai dengan kondisi masing-masing. Jangan sampai teman-teman karena si A dosisnya sekarang sudah turun, saya coba menurunkan sendiri. Nah, itu salah. Biarkan DPL yang nanti akan mengevaluasi dosisnya. Apakah memang dosisnya perlu turun atau tidak. Slide. Tujuannya, kenapa sih pengobatan jangka panjangnya tujuannya apa? Kenapa tidak seperti penyakit-penyakit lain yang misalnya penyakit flu, dikasih antibiotik, dikasih vitamin, istirahat, sembuh. Itu beda. Tujuan pengobatan jangka panjang pada odapus itu untuk mencegah kerusakan organ. Seperti kita tahu, nanti mungkin Dr. Ana juga akan menjelaskan, autoimun ini kan, lebus ini kan bersifat sistemik. Jadi, dia bisa menyerang organ-organ yang lain. Obat-obat di sini fungsinya untuk mencegah si imun itu merusak organ-organ yang lain. Dan kedua, menghambat komorbiditas. Jadi, supaya nanti tidak menimbulkan penyakit penyerta lain yang justru akan memperberat kondisi. Kemudian yang ketiga itu mengurangi toksisitas. Jadi, dengan tujuan jangka panjang, evaluasi berkala, tentunya akan bisa mengurangi toksis yang disebabkan oleh obat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga kualitas hidup. Tentu saja dengan tertip obat, patuh minum obat, tentunya akan memperbaiki kondisi, sehingga kualitas hidupnya juga meningkat. Mungkin yang pertama-tama flare, dapat dosis maksimal, nanti dalam perjalanannya, kemudian bisa kembali pelan-pelan pulih, otomatis kan dosisnya akan dikurangi. Nah, kualitas hidupnya tentu akan meningkat daripada ketika dia flare lat tadi. Slide? Slide, ya. Apakah obat itu berbahaya atau merusak ginjal? Nah, memang sih untuk obat-obatan, erat kaitannya dengan ginjal, nanti akan dijelaskan lebih tepatnya oleh Dr. Ana. Karena dosis, efek samping, dan manfaat tadi sudah dipertimbangkan oleh DPL, maka obat tersebut pasti aman. Obat yang diresepkan secara rasional, tidak merusak, tetapi digunakan untuk mengatasi penyakit. Kembali ke pengertian pertama tadi tentang toksikologi obat. Slide? Yang kedua, rasionalisasi obat. Slide? Obat dan resep yang rasional menurut WHO itu tepat pasien, artinya pasien A mendapatkan resep untuk pasien tersebut. Jadi, kenapa waktu kita ambil obat di farmasi, pihak farmasi akan identifikasi pasien, akan ditanya dengan nama pasien siapa, alamatnya di mana, kadang-kadang mungkin tengah lahir dan sebagainya, itu untuk memastikan bahwa obat tersebut tidak keliru. Jadi, obat tersebut sampai pada pasien yang memang mendapatkan resep untuk obat yang akan kita serahkan. Kemudian yang kedua, tepat indikasi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa obat itu akan menjadi racun jika dia tidak tepat indikasi. Tentunya, kita melalui pemeriksaan dengan DPL, DPL akan memberikan obat-obat sesuai dengan indikasi yang memang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, tepat obat. Ini supaya kadang-kadang kita mendapatkan tepat obat sendiri, itu kan perlu evaluasi jangka panjang. Belum tentu obat A itu cocok untuk pasien A, pasien B. Jadi, sangat individual sekali. Dan ini memang harus evaluasi dari DPL. Jadi, tidak bisa teman-teman istilahnya ikut-ikutan terapi orang lain. Misalnya, kok teman saya pakai ini, dia membaik. Terus kemudian mengganti sendiri. Itu tidak bisa, karena masing-masing individu itu butuh terapi yang beda-beda juga. Tepat dosis ini juga seperti tadi saya bilang bahwa untuk tepat dosis itu kewenannya DPL. Yang menghitung dan sebagainya itu DPL. Kemudian, waspada efek samping. Dengan kita rutin kontrol ke DPL, tentunya efek sampingnya juga akan diwaspadai, akan dimonitor. Seperti misalnya, teman-teman waktu flare dapat steroid dosis tinggi, sehingga efek sampingnya ada yang moon phase, ada yang stress mat, dan sebagainya. Tetapi, dengan evaluasi dari DPL sesuai dengan perkembangan kondisi, tentunya nanti akan tapering. Nah, lain halnya kalau misalnya teman-teman mengobati diri sendiri, otomatis efek samping ini tidak ada yang memonitor. Kemudian, kerugian kalau obat tidak rasional. Resistensi terhadap obat, itu jelas ya. Jadi, karena misalnya kita menggunakan obat secara sembarangan, tentunya akan ada efek resistensi. Jadi, resistensi itu kalau bahasa awam kebal terhadap dosis tertentu. Kemudian, yang kedua, mengurangi kepercayaan terhadap nakas. Ini kalau misalnya suatu terapi yang ternyata tidak rasional, itu biasanya menimbulkan kekecewaan untuk pasiennya sendiri. Ini kenapa saya berubah di suatu tempat, obatnya ternyata tidak rasional. Terima kasih. Sehingga tidak menimbulkan biaya yang tidak perlu. Jadi, misalnya tidak memerlukan vitamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. 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 Kemudian, jangan anti-obat. Pengobatan secara rasional bukan berarti anti-obat ya, tetapi menempatkan obat pada porsinya. Jadi, kalau memang membutuhkan obat dengan indikasi demam misalnya, ya otomatis akan diberikan obat-obatan yang bisa mengatasi untuk demamnya, itu menempatkan sesuai porsinya. Kemudian, yang kedua, penata laksanaan penyakit harus didasarkan pada diagnosa dan pedoman tata laksana. Kembali dulu, Pak. Jadi, ini jelas ya, bahwa untuk mengembati suatu penyakit dibutuhkan adanya diagnosa dan pedoman tata laksananya sudah ada. Dalam hari ini, ya, rematologi itu sudah mempunyai pedoman tata laksana untuk lupus dan autoimun. Kemudian, obat yang diberikan dokter adalah obat yang optimal dengan dosis minimal sesuai kasus masing-masing. Seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa dokter itu sudah menghitung dosis yang minimal sesuai dengan kasus masing-masing. Jadi, tidak perlu teman-teman membandingkan obat saya dengan obat yang lainnya. Kemudian, ini tadi tidak perlu membanding-bandingkan obat, karena kasus setiap pasien itu jelas berbeda. Individunya berbeda, respon terhadap obat juga berbeda. Dalam hal ini, masing-masing individu itu mempunyai respon terhadap suatu obat, itu bisa berbeda-beda. Misalnya, satu orang, dia reaktif dengan mikrotik misalnya. Dan seorang yang lain ternyata kurang begitu respon terhadap mikrotik, pasti akan digantikan dengan obat yang lain. Seperti itu contohnya. Kemudian, silakan dan jangan ragu atau takut untuk bertanya kepada dokter atau farmasi bila ada pertanyaan terkait obat. Ini sering sekali di dalam grup, itu teman-teman bertanya kepada kita, posisinya sudah di luar farmasi, jadi sudah pulang tanpa mengecek dulu obat-obatnya, dan mungkin waktu dipoli dokternya tidak memberikan informasi misalnya ada perubahan dosis atau ada penambahan obat baru atau ada perubahan lah di dalam resepnya. Nah, waktu di farmasi mungkin tidak dicek, atau mungkin signanya yang kurang jelas, atau mungkin untuk efek sampe dan sebagainya, bertanyalah di grup. Nah, kadang-kadang kita agak susah untuk memberikan jawaban, karena satu, kita tidak pegang data medisnya, dan yang kedua resepnya kan kita juga tidak tahu dokter tadi menulisnya bagaimana. Jadi, kita sarankan ke teman-teman setiap kali pengambilan obat di farmasi, tolong dibaca dulu, dipahami dulu itu instruksinya bagaimana. Nah, kalau misalnya ada yang tidak jelas, mumpung masih di farmasi, silakan bertanya ke farmasinya, yang memegang resepnya, seperti itu. Jangan sampai nanti setelah pulang baru bingung, loh kok ini kok dosisnya beda, apakah dikurangnya atau tidak lah. Karena kita tidak memegang data medis, tomatis kita tidak bisa menjawab. Kita biasanya menyarankan untuk kembali atau telepon ke pihak farmasinya. Setiap obat itu memiliki efikasi dan efek samping masing-masing. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, memang seperti itu. Pasti setiap obat itu ada efek sampingnya. Tetapi teman-teman tidak perlu takut, karena dalam kontrol dokter, efek samping tadi termonitor, sehingga bisa diminimalisir. Kalaupun nanti ada efek samping, tentunya dokter sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi. Efek samping ditulis untuk kewaspadaan dan memungkinkan agar dapat ditangani bila muncul gejalanya. Jadi jangan parno terhadap efek samping. Ini yang paling sering di grup itu efek sampingnya steroid. Itu setiap hari pasti ada yang konsultasi. Kenapa saya sekarang menjadi cabi, kenapa selat mencak banyak, kemudian kenapa makannya jadi banyak, seperti itu. Biasanya kita juga sudah memberikan edukasi bahwa untuk efek samping-efek samping tertadi akan kembali normal setelah tapering. Maka penting untuk kontrol rutin, untuk evaluasi kondisi penyakit, gejala, dan kemungkinan efek samping. Seperti tadi, kita menunjukkan untuk yang mungkin masa pandemi kemarin beberapa teman sudah beberapa bulan tidak kontrol. Sekaranglah saatnya untuk kontrol rutin supaya bisa dimonitor kembali oleh DPL. Slide. Ini obat patent dan obat jendari. Obat patent diproduksi oleh perusahaan pemilik hak patent. Diedarkan dengan nama patent dari produsen. Kemudian jika masa patent berakhir, obat patent dapat diproduksi perusahaan lain dan disebut obat jenerik. Ini mungkin untuk teman-teman awam kurang begitu ini ya, memahami. Tapi paling tidak tahu yang obat patent itu yang seperti apa, obat jenerik itu yang seperti apa. Kemudian obat jenerik dapat dinamai sesuai zat aktif obatnya. Nah, misalnya hidroksikloroquine, itu obat jenerik. Obat patentnya hiloquin atau plakonil, itu obat patentnya. Kemudian obat jenerik lebih murah dengan mutu dan kasiat yang sama dengan obat patent atau obat jenerik bermerek? Ini biasanya banyak pertanyaan. Nah, itu obatnya kok jadi lebih murah ya? Apakah nanti tidak berbeda kasiatnya dengan yang patent? Sama. Sama saja mutu dan kasiatnya sama. Ya, saya. Nah, obat komplementar, fakta atau janji. Ini obat herbal biasanya ya. Obat herbal dapat digunakan dalam fasian kes bila terbukti secara ilmiah. Nah, terstandarisasi, sudah aman dan efektif oleh bahalepom biasanya standarisasinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau membeli obat herbal dan sebagainya, langkah yang paling pertama kali adalah konsultasi dulu dengan DPL. Apakah obat herbal tersebut cukup aman untuk odapus? Karena sebagai seorang penyintas autoimun, itu kan ada beberapa kandungan obat yang tidak boleh dikonsumsi. Seperti misalnya yang mengandung imunosimulan, itu tidak boleh. Nah, kalau teman-teman tanya imunosimulan apa saja? Banyak. Kita tidak bisa menyebutkan satu-satu. Kadang-kadang untuk obat herbal itu, mohon maaf, komposisinya juga kadang-kadang kurang transparan. Jadi, kalau misalnya yang sudah terstandarisasi, biasanya memang di situ ada komposisinya. Tapi kalau misalnya yang belum, itu kita tidak tahu apa isinya. Nah, untuk amannya, silakan konsultasi dengan DPL masing-masing. Dan apakah perlu obat tersebut dikonsumsi atau tidak, nanti kan DPL sendiri yang menjelaskan ke teman-teman. Praktiknya berapa banyak obat herbal atau MLM yang beredar, yang terstandarisasi, dan digunakan dalam praktek klinis di rumah sakitnya ini. Kadang-kadang teman-teman itu ada testimoni tentang suatu obat, itu katanya sembuh, dan sebagainya. Kita cuma bisa menjawab, kalau memang obat itu memberikan efek yang bagus, pastinya sudah digunakan oleh DPL sebagai standar pengobatan. Tetapi karena tidak digunakan, berarti kan belum tentu. Kasiatnya terbukti untuk pengobatan yang kita maksudkan. Jadi, paham ya teman-teman ya. Jadi, kadang-kadang testimoni di luar itu jadi liar, karena banyak faktor di dalamnya. Sehingga kembali kita tekankan. Kalau misalnya teman-teman, mungkin ini terkait dengan rasa jenuh dan bosen setelah sekian lama minum obat medis, kadang-kadang tergoda untuk mencari alternatif lain. Biasanya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, silakan konsultasi dengan DPL masing-masing. Apakah itu benar, nanti akan membantu atau tidak? Mungkin nanti di DPL yang akan menjelaskan. Berapa banyak sih yang lebih populer di media masa atau di pasar non-medis? Itu kan banyak ya. Mungkin teman-teman kalau di grup FB itu banyak bersiwaran iklan-iklan. Nah, itu salah satunya. Kita untuk menjawab itu benar atau tidaknya, silakan konsultasi. Ini rasionalitas obat-obat tadi kan meliputi proses penanaman dan panen. Itu mungkin kalau untuk teman-teman mungkin yang di belakang layar itu mungkin enggak ngerti proses obat tersebut. Sampai kemudian dijual di pasaran. Nah, itu kemudian saat aktifnya apa, biasanya juga kurang transparan kalau untuk obat-obatan yang memang belum melalui standarisasi. Kemudian berapa sih dosis yang tepat? Seperti misalnya kemarin sempat, mungkin heboh untuk suatu minuman herbal yang direbus sendiri itu. Tapi kan untuk dosis tepatnya bagaimana menghitungnya? Kan kita enggak bisa kalau misalnya kita merebus sendiri dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya obat-obat pabrikan itu tentunya sudah dihitung dengan termat untuk dosisnya. Dan cara kerjanya juga monitor efek sampingnya. Kemudian kontrol kualitasnya kita juga belum tahu ya kalau misalnya untuk obat-obat herbal yang belum masuk standarisasi. Kemudian campuran obat kimia ada atau tidak? Ini sempat heboh untuk beberapa waktu yang lalu. Obat-obat pegelinu yang di masyarakat ternyata campuran steroidnya ada di situ sehingga ditarik. Herbal harus dilakukan sama seperti obat medis. Harus ada uji preklinis dan klinis. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawari suatu obat, baik itu herbal ataupun MLM itu, kalau mungkin teman-teman kurang memahami bagaimana uji preklinis dan klinisnya, yang gampangnya pokoknya tanya ke DPL saja. Apakah ini aman atau tidak? Apakah perlu atau tidak? Jangan sampai seperti kembali yang tadi, bahwa malah menimbulkan biaya yang berlebihan, tapi manfaatnya kurang bisa dirasakan. Lalu bagaimana dengan herbal? Obat herbal harus ditempatkan sebagaimana mestinya? Sebagai obat komplementer, bukan menggantikan obat utama. Itu pun harus diteliti dan disaintifikasi secara baik dan benar, sesuai kaedah medis, sama seperti obat medis yang lain dengan efikasi dan ketutup ini. Jadi intinya gini, teman-teman. Untuk misalnya obat herbal yang sudah disarankan, seperti misalnya CIPL-an, sudah ada uji klinisnya, itu pun tidak menggantikan obat utama. Jadi itu hanya sebagai terapi tambahan atau obat komplementer. Jadi jangan sampai terbalik obat CIPL-annya yang dijadikan utama, obat yang medisnya yang di-SKIP. Itu salah ya. Jadi tetap obat utamanya adalah obat yang diresapkan oleh DPL. Slip. Lalu bagaimana dengan herbal? Seperti tadi kita bicarakan bahwa tetap diskusikan dengan DPL, itu kunci utamanya. Jangan sampai kita salah minum obat, karena ternyata di dalam obat tersebut mengandung imunostimulan yang justru akan memicu kekambuhan. Pastikan obat tersebut ilmiah, terbukti, bukan sekedar testi, ataupun janji. Dan tidak perlu menambah-nambahkan sendiri orbat atau herbal atau vitamin tanpa ACC dari DPL. Herba itu berbeda dengan obat herbal. Herba adalah sebagai bumbu masak atau sebagai sarana menghangatkan tubuh. Itu wajar dan sasa saja. Seperti misalnya jahe, kemudian temulawak. Itu kalau fungsinya cuma untuk menghangatkan tubuh, itu mungkin masih bisa, masih wajar-wajar saja. Tapi kalau misalnya itu terus dikonsumsi harian, itu juga perlu dipertimbangan. Kemudian, herba bukan obat. Jadi, jangan diklaim sebagai obat autoimun. Karena bukti ilmiahnya belum ada. Itu hanya testimoni. Misalnya, saya minum serai dan ini setiap hari saya merasa ada kebaikan dan sebagainya. Kadang-kadang jadi mengaburkan evaluasi dari obat medisnya sendiri. Jadi, bukan karena rebusannya itu, tapi sebenarnya efek dari obat-obatan yang selama ini sudah dimilum, teman-teman. Cuma karena testimoni dari luar yang sangat gencar, jadinya teman-teman seperti placebo. Herba sebagai obat herbal perlu mengikuti proses santifikasi dan berbagai tahap uji klinis dengan populasi besar. Jadi, apakah herba itu boleh atau tidak? Silahkan, ini kesimpulannya ya, silahkan untuk bertanya ke DPL masing-masing. Karena dokter itu akan selalu berpedoman pada yang sudah berbasis bukti, supaya tindakan medisnya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya, ikuti petunjuk dokter. Semua obat harus berdasarkan pada uji preklinis dan uji klinis berbasis bukti, termasuk juga obat herbal. Berbasis bukti bukan berarti cuma testimoni. Dan jangan ragu untuk berdiskusi dengan DPL tentang efekasi dan efek samping obat. Sekian, Kak Alvet. Saya kembalikan ke Kak Alvet untuk diskusi yang selanjutnya. Ini untuk sertifikat dan materi, sertifikat dan soft copy materi akan diberikan ke peserta yang teregistrasi dan mengikuti acara webinar ini sampai akhir ya. Nanti untuk absensi sertifikasi dan soft copy bisa WhatsApp ke 0812-1573-2059. Silahkan, Kak Alvet untuk sesi berikutnya. Baik. Terima kasih, Kak Yuli, atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Mungkin sesi berikutnya, ini dokter Ana, apakah sudah siap? Sudah. Oh, ya. Masih di jalan ya, dok. Ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Alfred yang sharing itu ya, sharing slide bisa? Bisa, dok. Bisa, dok. Ah, iya. Terima kasih loh. Ini pesertanya banyak sekali. Ada 71 ya. Untuk hari Minggu siang. Yang biasanya pada bisa bobo siang. Masih pada standby untuk mendengarkan materi. Gimana? Mas Alvet sudah siap slide-nya? Ya, sebentar dok. Sebenar dok. Bye. Ya, baik. Nanti. Baik. Kita mulai ya. Mungkin sebelumnya dulu. Oke. Udah bisa, Mas Alfred? Kita bisa mulai? Bisa, silakan dok. Oh, iya. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan lupus. Terima kasih atas undangannya dalam hal ini kepada ketuanya Mas Alfred, Mbak Yuli, dan teman-teman semua. Mbak Agata, ada Mbak, siapa ya. Banyak sih, ada beberapa ya. Saya enggak bisa sebut satu-satu. Terima kasih atas undangannya. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dalam anggota relawan lupus Indonesia. Saya lihat di sini semua menyalakan video. Ada yang lagi duduk, ada yang sambil tiduran, ada yang santai. Pokoknya kita santai aja ya. Santai, tapi berfaedah ya. Terima kasih juga untuk Ibu Yuko sama Bu Anita dari PT Kalbe yang selalu mensupport apa namanya, saya pribadi ya, kemudian pribadi rematologi, dan juga teman-teman di komunitas autoimun, sehingga bisa mengadakan acara-acara sharing seperti ini yang tentu saja pasti banyak manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Ibu Yuko dan Bu Anita. Pada siang hari ini, saya akan membahas, nanti slide-nya teman-teman boleh dapat ya, Mas Alfred ya. Silahkan di-share bentuk PDF atau bentuk PDF saja nanti untuk teman-teman yang ikut dalam acara ini. Baik, slide berikutnya Mas Alfred. Ya, slide judulnya mana ya, belum ya. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana tips untuk menjaga kesehatan ginjal pada penyintas rematik autoimun. Untuk teman-teman yang belum pernah mengenal apa sih istilah rematik autoimun, sedikit saya jelaskan. Penyakit rematik itu adalah satu kelompok penyakit yang mengenai organ dalam hal ini adalah tulang, persendian, dan jaringan lunak. Jaringan lunak itu bisa mengenai kulit, tombol udara, itu adalah penyakit-penyakit yang masuk dalam kelompok penyakit rematik. Nah, penyakit rematik itu ada banyak sekali penyebabnya. Jadi, ada yang penyebabnya karena infeksi. Jadi, misalnya yang sendinya bengkak karena ada infeksi kuman TBC atau non-TBC. Itu kita sebut sebagai artritis septic atau randang sendi karena infeksi. Ada yang penyebabnya karena metabolik, misalnya karena kebanyakan konsumsi makanan-makanan dengan asam urat yang tinggi, sehingga menyebabkan serangan asam urat atau kita sebut sebagai gout. Ada kelompok yang degeneratif. Degeneratif ini karena proses penuaan. Misalnya pengapuran sendi atau kita sebut sebagai osteoartritis, dan keropos tulang kita sebut sebagai osteoporosis. Berikutnya adalah kelompok penyakit yang karena trauma. Misalnya karena cedera, misalnya mengenai tendon, otot, persendian, itu juga bisa terkait trauma. Nah, yang paling besar dari kelompok penyakit rematik ini yang mendominasi pelayanan kami di bidang rematologi adalah penyakit kelompok autoimun. Yang disebabkan karena gagalnya sistem kekebalan tubuh atau imunitas pada satu penderita untuk mengenali lawan penyakit rematik. Penyakit rematik, kemudian penyakit rematik autoimun. Jadisnya ada banyak, coba slide lagi, Mas Alfred. Slide. Ya, slide. Ya, ada penyakit, contohnya adalah ada SLE, ada rematoid artritis, ada vaskulitis, ada scleroderma, sistemis sclerosis. Penyakit ini agak aneh-aneh namanya. Jadi, karena bukan penyakit yang umum yang sering dijumpai seperti halnya diabetes atau hipertensi. Baik, slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan fokus membaca mengenai menjaga kesehatan ginjal bagi penyakit penyintas rematik autoimun. Bagaimana caranya? Kita akan lihat ya sedikit pendahuluan slide berikut, Mas Alfred. Nah, ini adalah, teman-teman kalau membayangkan ginjal saluran kemih itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Jadi, ginjal kita itu seperti kacang, bentuknya seperti kacang, ada di kanan dan ada di kiri. Yang di situ tulisannya kidney, itu adalah ginjal. Yang sebelah kanan sedikit lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Ini proyeksinya sekitar pinggap. Jadi, pinggang bagian belakang. Pinggang bagian belakang itu adalah lokasi ginjal sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan sedikit lebih rendah karena dia ketekan sama liver di bagian atasnya. Berikutnya, ginjal itu akan kemudian, belum selesai Mas, maaf. Ginjal itu sebelum, slide sebelumnya. Ya, ginjal itu kemudian akan menyaring darah, kemudian akan menyaring darah dan akan membentuk hasil penyaringannya berupa urin. Urin itu yang kemudian akan disalurkan melalui saluran yang seperti pipa. Warna kuning itu adalah saluran ureter. Berikutnya, turun ke bawah lagi, sekurin itu akan ditampung sebelum dikeluarkan. Ke, apa namanya, kita lihat penampungannya warna merah jambu, itu yang disebut sebagai kandung kemih. Ya, baru kemudian keluar. Nah, kalau yang ginjal itu, yang seperti kacang itu dibelah, gambarannya seperti yang sebelah kanan. Jadi, ada dua pipa warna merah dan biru. Merah itu adalah pembuluh darah yang menuju ginjal, membawa darah-darah kotor dalam tubuh kita, kemudian akan masuk ke dalam ginjal, disaring, keluarnya adalah warna biru, keluar dari ginjal. Dan biasanya itu sudah bersih karena zat-zat metabolit sudah disaring, dikeluarkan dalam bentuk urin. Gitu ceritanya. Slide berikutnya. Nah, ginjal dan saluran kemih itu manfaatnya apa sih sebetulnya? Ada beberapa hal. Yang pertama, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Jadi, air adalah salah satu komponen terbesar yang diatur jumlahnya oleh ginjal. Jadi, yang masuk sama dengan yang keluar. Makin banyak kita minum, makin sering kita buang air kecil. Berikutnya, selain air, ginjal juga menyari zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Jadi, kalau kita makan, apa yang kita makan semuanya, yang sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk menjadi energi, akan dibuang melalui ginjal. Berikutnya, menyeluarkan sisa metabolisme, contohnya apa? Zat-zat sisa tadi adalah bentuknya adalah urea, kreatinin, dan amonia. Itu sebabnya, teman-teman di penyintas nematik autoimun sering sekali diperiksakan urea, kreatinin, karena urea, kreatinin ini adalah sisa-sisa metabolisme yang dibuang oleh ginjal. Tentu kalau jumlahnya tinggi, artinya pembuangannya tidak baik. Jadi, kembangkan webinar ini berapa? Dan kalau jumlahnya terlalu tinggi, akan juga berbahaya. Nah, berikutnya, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Jadi, dia menjaga supaya garam-garam dalam tubuh berada dalam komponen, dalam ukuran yang normal. Garam-garam itu seperti natrium, kalium, ya, itu semua diatur oleh ginjal. Slide berikut, Mas Alfred. Kemudian, berikutnya, dia juga mempertahankan keseimbangan asam dan basah dalam tubuh. Jadi, enggak cuma zat sisa, asam basah. Jadi, darah itu semua, darah itu akan menjadi asam. Asam juga akan dikeluarkan oleh ginjal, sehingga tubuh akan berada dalam pH atau keasaman yang normal. Ya, berikutnya, mengeluarkan hormon eritropoitin yang berperan dalam pembuatan sel darah merah. Jadi, ginjal juga mengeluarkan hormon. Kalau ginjalnya terganggu, hormonnya terganggu, maka produksi sel darah merahnya juga akan rendah. Berikutnya, berperan dalam metabolisme vitamin D. Jadi, vitamin D yang kita dapat dari matahari itu enggak langsung aktif dan bekerja. Dia akan dimetabolisme dua tahap. Yang pertama, melalui liver. Setelah dari liver, dia akan melalui metabolisme oleh ginjal. Baru membentuk metabolit aktif yang akan bekerja. Jadi, ginjal ini penting untuk membentuk vitamin D yang aktif. Berikutnya adalah berperan dalam keseimbangan basah, kalsium, dan fosfat, sehingga juga mempengaruhi kepadatan tulang. Ada penyakit di ginjal yang misalnya ginjalnya mengeluarkan kalsium dan fosfat yang berlebihan, sehingga akibatnya pasien itu akan menjadi cenderung kropos. Nah, ini adalah manfaat-manfaat ginjal dan saluran kemi secara umum. Slide. Nah, bagaimana tanda-tanda gangguan fungsi ginjal pada penyikit penyita stematik autoimun? Perlu diperhatikan bahwa gangguan fungsi ginjal tentu derajatnya bervariasi. Tidak langsung tiba-tiba muncul semua gejala. Pasti mulai dari gejala yang ringan dulu, kemudian selama-lama makin berat-makin berat kalau tidak tertangani. Nah, gejala yang ringan, yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat dulu ya, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Nah, kalau gangguan ginjal, kalau ginjalnya terganggu, apa yang terjadi dok? Yang terjadi adalah cairan tubuhnya akan menumpuk, sehingga memberikan gejala berupa bongkak di kaki, wajah, dan mata. Terutama bangun tidur. Jadi, kalau ada bengkak yang sampai ke wajah dan ke mata, hati-hati. Apalagi terutama muncul pada bangun pagi. Kemudian menyaring zat sisa dalam metabolisme. Nah, kalau terganggu, maka zat sisa itu akan, ureum, dan ureum itu akan meningkat di dalam darah. Harusnya kan dia dibuang. Akibatnya, itu akan mengganggu sistem saraf kita, mengganggu otak kita. Sehingga kita bisa tidak sadar atau bicaranya tidak nyambung, meracau, sampai koma. Berikutnya, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tadi ya. Dari ureum kreatinin, ini bisa kelihatan dari hasil laboratorium. Hasil laboratoriumnya, ureum kreatininnya bisa di atas normal. Dan semakin tinggi, berarti semakin jelek kondisi ginjalnya. Berikutnya, menjaga tekanan osmosis. Nah, tadi ya, dengan mengatur garam-garam. Nah, kalau kekurangan garam, akibatnya apa dok? Kekurangan garam, kalau natrium, akibatnya bengkak dan lemas. Kalau kekurangan kalium, gangguan irama jantung dan lemas juga. Slide berikut. Slide berikut. Ya, berikutnya, mempertahankan keseimbangan asam basah. Nah, tadi, kalau ada gangguan dari fungsi ginjal, maka darah itu akan sangat asam. Akibatnya apa dok? Akibatnya pasien itu akan berusaha meluang asam lewat saluran nafas, sehingga dia akan merasa sesak nafas. Berikutnya, kalau gangguan ginjal jantung juga misalnya hormonnya jadi terganggu. Produksinya hormon eritropoetin akibatnya HB-nya terendah dan pasien itu cenderung mengalami anemia. Kalau orang anemia gimana sih? Ya, lemas, letih, lesu, seperti itu. Akhir, kalau gangguan ginjal juga menyebabkan gangguan metabolisme vitamin D, sehingga kekurangan vitamin D bisa terjadi dan ujung-ujungnya keropos tulang. Atau karena vitamin D-nya rendah, kita tahu bahwa pada penyakit rematik autoimun ini vitamin D manfaatnya besar. Manfaatnya besar karena vitamin D ini juga berperan untuk menjaga aktivitas penyakit. Kalau vitamin D-nya rendah, kecenderungan untuk mengontrol aktivitas penyakit itu susah. Jadi nyerinya lebih susah dikendalikan. Radang sendinya lebih sulit dikendalikan. Jadi itu pentingnya juga vitamin D. Nah, berikutnya berperan dalam keseimbangan asam, kasim, dan fosfat tadi ya. Kalau terganggu bisa menyebabkan keropos tulang. Keropos tulang ini nggak ada gejalanya, teman-teman. Gejalanya, nggak ada gejala, dia tiba-tiba bisa langsung patah tulang spontan. Atau hanya dengan trauma ringan, misalnya jatuh kepleset gitu kan. Orang normal harusnya kepleset nggak patah. Kalau ketabrak ya bisa patah, tapi kalau kepleset harusnya nggak patah. Tapi kalau sudah keropos, kepleset aja bisa menyebabkan patah, seperti itu ya. Jadi ternyata satu organ ginjal ini perannya besar sekali ya. Ya ke tulang, ya ke darah, ya ke aktivitas penyakit, ya ke sistem sarah pusat gitu. Jadi penting sekali kita untuk memperhatikan ginjal. Apalagi juga kita, dan tergantung teman-teman juga apakah misalnya penyakit rematik autoimunnya ada yang sudah kena ginjal, ada yang belum melipatkan ginjal, itu tentu beda-beda. Berikutnya ya, gangguan ginjal pada saluran kemi, dan saluran kemi yang terjadi pada rematik autoimun itu apa sih? Kita lihat ya, slide. Nah ini, saya bagi tiga, saya bagi tiga kelompok biar gampang kita ngebayanginnya. Jadi nggak melulu kalau kita ngomongin ginjal, ini pasti gara-gara obat. Mesti gara-gara obat, nggak juga. Kita bagi tiga kelompok. Gangguan ginjal yang pertama itu bisa terkait dari penyakit autoimunnya yang aktif, dalam hal ini flare. Contohnya pada kondisi radam ginjal atau nefritis lupus. Pada penyakit rematik autoimun yang lain, contohnya scleroderma, juga bisa melibatkan ginjal. Kita sebut sebagai scleroderma renal crisis. Saya yang nggak terlalu membahas leloderma renal crisis, saya lebih fokuskan ke nefritis lupus atau radam ginjal pada lupus. Nanti kita akan lihat bahwa radam ginjal pada lupus juga bervariasi, tingkatannya dari mulai yang kelas paling ringan sampai kelas yang paling berat. Yang kedua, gangguan ginjal terkait pada akibat, apa namanya, terkait penyakit. Oh sorry, saya salah ketik itu ya, maksudnya terkait kebiasaan, bukan penyakit ya. Yang pertama kan tadi terkait penyakit. Yang kedua ini terkait kebiasaan atau gaya hidup. Nah, gaya hidupnya apa nih? Yang pertama, kurang minum. Jadi minumnya kurang dari 2 liter per hari secara umum. Kemudian mengkonsumsi obat herbal atau jamu-jamu yang tidak aman. Atau tidak teregistrasi oleh badan kom. Tadi Mbak Yuli sudah menjelaskan mengenai obat-obatan. Terima kasih saya sangat-sangat terbantu dari materinya ya. Berikutnya, tidak menjaga higienitas dari daerah saluran kemi. Apa akibatnya? Kalau tidak menjaga higienitas, terjadi infeksi, infeksi saluran kemi yang berulang-ulang, akan menyebabkan aktivitas penyakit rematik autoimunnya lebih sulit dikondalikan. Jadi kalau mengendali penyakit rematik autoimun, supaya tidak flare, semua jenis infeksi harus dikontrol dalam tubuh. Infeksi gigi, infeksi saluran kemi. Jadi kita memang harus bersih dan sehat gitu ya. Tidak ada infeksi, kalau seminimum itu tidak ada infeksi. Berikutnya, menahan buang air kecil. Konsumsi daging merah dan menahan buang air kecil ini bisa menyebabkan saturasi atau kejenuhan daripada air seni, kemudian mengkristal, membentuk batu. Itu mesti hati-hati. Berikutnya, mengkonsumsi daging merah atau seafood yang berlebihan atau daging merah yang berlebihan. Berikutnya, tidak kontrol rutin atau tidak melakukan pemeriksaan laboratorium rutin untuk fungsi ginjal. Ini juga harus diperhatikan ya. Karena kalau kita perhatikan deh, kalau teman-teman dari Reli ini minum obat, pasti dokter DPL-nya itu mengevaluasi fungsi ginjalnya. Paling minimal 3 bulan sekali. 3 sampai 6 bulan sekali. Berikutnya, menaikkan, menurunkan, menambahkan sendiri dosis obat. Nah, ini bahaya. Perilaku ini sangat berbahaya mengancam gangguan fungsi ginjal. Harus hati-hati, teman-teman. Tidak boleh menaikkan, menurunkan, atau menambahkan obat-obatan. Berikutnya, terkait penggunaan obat-obatan, ada yang juga overuse. Penggunaan obat berlebihan, yaitu contohnya obat anti-radang yang non-steroid. Sebenarnya kalau overuse atau penggunaan berlebihan ini biasanya terkait perilaku. Harusnya saya masukkan ke kompok yang kedua juga. Tapi obat non-steroid, obat radang, anti-radang yang non-steroid, contohnya apa? Contohnya ibuprofen, piroksikam. Itu memang secara teori juga bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Yang terakhir adalah penggunaan imunosupresan. Tapi ternyata enggak semua imunosupresan. Ternyata enggak semua imunosupresan. Hanya imunosupresan tentu. Yang paling sering yang harus diperhatikan adalah kalau menggunakan siklosporin. Mohon maaf, saya harus menyebut pedagang ya. Misalnya siklosporin itu sandimun. Nah, itu kalau minum obat itu harus diperhatikan fungsi ginjalnya. Karena bisa terjadi peningkatan fungsi ginjal di awal-awal pengobatan. Atau pada saat obatnya naik kosis. Slide berikut. Nah, ini adalah radang ginjal pada lukus ya. Teman-teman sejauh, teman-teman Rally bisa lihat. Sebelah kiri ini, apa namanya, ginjal yang bagus. Ginjal yang bagus sebelah kiri. Sebelah kanan itu adalah ginjal yang mengalami peradangan. Kita bisa lihat ya. Itu apa namanya, strukturnya seperti itu, itu kira-kira ya. Nah, apa sih dok gejala-gejala radang ginjal atau nefritis ya? Yang pertama, urinnya keruh. Awal-awal ya, urinnya keruh. Urinnya berbusa. Kemudian, protein dalam urinnya kalau ditampung 24 jam akan tinggi. Lebih dari 500 miligram. Kemudian, kalau dicek urinalisis, protein, dia akan positif 3. Kemudian, tekanan darahnya tinggi. Kalau dicek, urin kreatinin dilap juga meningkat. Darahnya asam, bengkak seluruh tubuh. Kalau sudah berat, bisa gangguan kesadaran. Ya, berikutnya. Slide. Nah, Mas Alkit, ya. Ini kalau misalnya nih ya, biasanya kalau teman-teman yang lupus ada nefritis, ada keterlibatan ginjal, biasanya dokter DPR-nya pasti menyarankan untuk biopsi. Kecuali, kecuali, apa namanya, rumah sakitnya nggak ada fasilitas biopsi ginjal. Itu juga ada ya, karena beberapa rumah sakit belum ada fasilitas biopsi ginjal. Pentingnya apa sih, kita bisa lihat ya. Yang kiri itu yang warnanya agak kemerahan itu ginjal yang normal. Teman-teman bisa lihat deh, bentuknya itu bagus ya. Ada yang tengah itu yang seperti kacang itu ya, itu ada titik-titik ungunya itu, ginjal kita sebutnya sebagai glomerulal, bagian yang memfiltrasi atau menyaring darah. Itu tatanannya sangat bagus. Kita lihat yang sebelah kanan, yang udah ungu itu, tatanannya sudah nggak bagus, terus banyak titik-titik ungu itu adalah sel-sel radam. Jadi biopsi itu penting untuk apa sih? Yang pertama, mengetahui kelas nefritis atau kelas gangguan ginjal. Kelas ini ada kelas berapa dok? Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai kelas 6 ya, nggak kayak SD. Oke, jadi kelas 1 sampai kelas 5. Nah, kelas 1, kelas 5 ini untuk menentukan berat ringannya dan pilihan terapi. Kalau yang makin berat, misalnya yang kelas 3, kelas 4, yang ringan itu kelas 1, kelas 2. Terus biopsi itu biasanya diperlukan juga kalau untuk melihat hasil pengobatan. Misalnya, terutama kalau misalnya setelah pengobatan kok fungsi ginjalnya makin turun. Itu berarti biasanya perlu untuk dilakukan biopsi ulang. Slide berikut, Mas Alfred. Slide berikut. Nah, ini sebetulnya sih saya mau menunjukkan kenapa ginjal pada penyakit klimatik autoimun bisa terganggu. Ya, tapi gambarnya terlalu riwet ya. Intinya yang kayak huruf Y itu adalah autoantibody. Anti-DSD, ANA, itu autoantibody. Itu yang menyerang ke ginjal. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, nah, eh ya, maaf sebelumnya lagi, maaf. Nah, ini. Jadi, ini yang seperti huruf Y, warna biru kebalik itu adalah autoantibody ya. Itu bisa langsung menyerang ke glomerulus. Glomerulus itu adalah bagian terkecil dari ginjal yang menyaring darah. Ya, kita bisa lihat. Terus, titik-titik itu adalah sel-sel radangnya itu ya. Sel-sel radangnya gitu ya. Kemudian akhirnya ujungnya menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Slide berikut. Bagaimana jika tidak bisa dilakukan biopsi? Nah, teman-teman yang enggak di rumah sakit, misalnya yang enggak di RSM atau enggak di rumah sakit besar, sebetulnya dari DPL itu akan melihat kira-kira ini kelasnya kelas berapa ya. Itu bisa dilihat. Dari mana? Dari, lihat ini sebelah kanan ya, dari anti-DSDNA-nya, C3-C4-nya, apakah meningkat atau menurun, tekanan darahnya apakah tinggi, kemudian kreatininnya apakah tinggi. Jadi, kalau yang jelek-jelek ya, maaf ya, misalnya kreatininnya tinggi, tekanan darah tinggi, anti-DSDNA-nya tinggi, C3-nya tinggi, proteinnya juga tinggi, itu biasanya masuk kelompok kelas 3 sama kelas 4. Kelas 3 sama kelas 4 ini yang cukup perlu diperhatikan, karena pengobatannya agak lebih sedikit, apa ya istilahnya, lebih sedikit complicated dibandingkan kelas yang lain. Oke, slide berikutnya. Mas Alfred. Nah, ini kan tadi saya sudah bilangnya kalau misalnya biopsi itu kita tujuannya juga untuk lihat apa namanya pengobatannya, pilihan-pilihan pengobatannya. Kalau misalnya kelas 1 itu pengobatannya bahkan ada pengobatan khusus maaf, dokter Ana, suaranya hilang, dokter putus-putus. 17% yang kasihan di 1 gram itu adalah produk yang mendukung... Halo? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, dok. Sudah. Halo? Ya, sudah jelas. Sudah, dok. Sudah, sudah jelas. Ya, 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 ya. Thank you. Ya, jadi pada kelas 2 ini bisa salah satu pilihannya adalah Azathioprine atau MMF, ya. MMF itu yang kita kenal misalnya pada hari ini misalnya adalah produknya merknya Kamifet, ya. Kamifet yang dulu ada lagi produk-produk yang lain yang sekarang kita bisa salah satu kenalnya, salah satunya adalah Kamifet. itu adalah salah satu jenis MMF, ya. Slide berikut. Slide berikut. Ya. Ini untuk yang kelas 1 kita lewatin aja Mas Alfred. Slide berikut. Ya. Ya, ini untuk yang kelas 3, kelas 4, ya, pilihannya. Yang pertama untuk fase induksi, teman-teman bisa lihat fase induksi itu fase awal, ya. Kita diberikan MMF setara dengan 2 gram. Jadi, kalau satu tabletnya Kamifet itu kan misalnya 500 miligram. Jadi, kalau misalnya lagi berat-beratnya itu bisa dibutuhkan 4 tablet sehari, 2 pagi, 2 siang, ya. Kemudian dikombinasi dengan methylprednisolon atau steroid. Nanti akan diturunkan segera. Dalam waktu 1 bulan biasanya langsung diturunkan dosisnya. Slide berikut. Slide berikut Mas Alfred. Nah, kelas 5 juga sama. Nah, pilihannya umumnya ya, untuk kelompok ini, peran dari MMF ini cukup besar. Yang bisa menandingi MMF dalam hal pengobatan methylprednisolupus adalah pemberian infus siklofosfamid. Ya, itu yang infus siklofosfamid dengan pemberian Kamifet atau MMF itu memiliki, apa ya, istilahnya, hasil yang cukup sebanding. Jadi, kalau teman-teman misalnya ada yang kena neflitis lupus tapi nggak mau dikemo dengan siklo, ya salah satu pilihannya yang biasanya kami tawarkan adalah pemberian MMF atau Kamifet ini. Slide berikut. Nah, apa yang perlu dipantau? Nah, kalau memang saya ini sudah kena ginjal. Sebenarnya nggak kena ginjal pun teman-teman harus memantau ini. Tekanan darah. Ini dalam bulan. Tiap 1 bulan itu tekanan darah harus dipantau. Urinalisis tiap bulan. Kemudian ginjal, kreatinin, C3C4, anti-DSDNA. Kalau C3C4 bisa tiap 2 bulan, anti-DSDNA tiap 3 bulan. Slide berikut. Slide berikut. Nah, dampak pengobatan yang tidak optimal apa? Yang pertama, risiko gagal ginjal. Jadi, bisa menyebabkan butuhnya hemodialisis atau susu darah seumur hidup. Kemudian gangguan kualitas hidup, jadi tidak bekerja, sering izin untuk berobat. Kalau yang hamil, kalau kena ginjal dan ginjalnya nggak terkontrol, bisa menyebabkan risiko keguguran, hamil prematur atau preeklampsia. Jadi, tekanan darah tinggi pada kehamilan. Berikutnya, risiko lupus pada sistem sarap juga akan meningkat kalau ginjalnya kena. Dan yang terakhir, risiko serangan jantung atau strok juga meningkat. Slide berikut. Kayaknya sudah mau habis ini slide saya. Yang lain-lain yang perlu diperhatikan adalah, tadi kalau kurang minum bisa menyebabkan batu ginjal juga, infeksi saluran kemi kalau kita tidak menjaga higienitas. Slide berikut. Nah, mitos dan fakta. Apakah konsumsi obat menyebabkan gangguan ginjal? Tadi Mbak Yudi sudah menyampaikan ya slide. Jawabannya adalah mitos. Ini adalah beberapa kelompok obat yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Yang saya bintangin adalah obat-obat yang sering kita pakai. Siklosporin, yaitu sandimun. N-set itu adalah obat antiladang non-steroid, contohnya ibuprofen sama piroxikab. Dan yang terakhir itu herbal remedies. Jadi, obat-obatan herbal yang tidak terstandarisasi, hati-hati. Itu yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Tapi obat imunosuppressan lain tidak ada di situ. Kalau diberikan dengan pemantauan, insya Allah aman. Nah, ini adalah contoh-contoh obat antiradang yang ada di Indonesia. Yang saya bintangi adalah yang cukup aman. Misalnya natrium diclofenac, meloxicam, kemudian selecoccip, etoricoccip. Yang terakhir ini tidak ditanggung di PJS. Tapi kalau natrium diclofenac dan meloxicam dapat di PPJS. Itu yang obat antiradang non-steroid yang cukup aman untuk gangguan fungsi ginjalnya agak sedikit lebih rendah dibandingin ibuprofen atau piroxikab. Nah, jadi agar ginjal tetap sihat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, terkait penyakitnya, ya berarti penyakitnya harus dicegah hal-hal yang menyebabkan flare. Nah, kemudian terkait kebiasaan harus yang tadi, minum cukup, tidak mengkonsumsi obat herbal yang tidak terstandarisasi, menjaga higienitas, tidak menahan buang air kecil, konsumsi daging merah seafood yang bagus, 0,5 sampai 1 gram per kilo berat badan per hari, kemudian tidak menaikkan atau menurunkan obat sendiri. Slide berikut. Terakhir. Iya, terima kasih untuk sponsor dari KamiFed, Reutex, dan Profitamin D. Saya rasa gitu, saya kembalikan ke Mas Alfred, ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat kompremensif. Sebentar, saya stop share dulu. Baik. Selanjutnya, ini kita ada sesi perkenalan produk dari Bu Yulia Kowira. Kepada Bu Yulia, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Pak Alfred. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, mungkin ada beberapa Bapak-Ibu yang sudah pernah beberapa kali ketemu, ya. Ya, Zoom. Nah, terima kasih juga untuk Dr. Ana, materinya yang luar biasa, ya. Hari ini, pada kesempatan ini, kami dari PT Kalbi Farma ingin mengenalkan beberapa produk, ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan informasi dari Dr. Ana hari ini. Jadi, untuk menghemat waktu, saya akan langsung memulai, ya, Pak Alfred. Silahkan, Pak. Oke, Pak Alfred, stride saya sudah jelas, ya. Masuk, sudah masuk. Oke, tadi kan sempat di, Bapak-Ibu, tadi sempat dibahas oleh Dr. Ana juga bahwa pada penggunaan obat-obatan yang untuk autoimun, biasanya kadang-kadang kita menggunakan juga kortikosteroid. Nah, biasanya pada penggunaan kortikosteroid jangka panjang, itu juga pasti ada efek samping mungkin, ya, seperti osteoporosis ataupun yang lain. Nah, untuk mencegah hal-hal itu terjadi, biasanya kita menganjurkan untuk dilakukan Biasanya kita menganjurkan untuk mengkonsumsi kalsium yang cukup untuk mencegah agar tidak terjadi osteoporosis. Nah, dari Calbe Pharma, kita mempunyai produk dengan brand Ausfit, yaitu suplemen kalsium isinya satu botol, 60 tablet, di mana pada Ausfit ini mengandung, selain mengandung kalsium, dia juga lengkap dengan mikronutrien yang buat kesehatan tulang. Nah, salah satunya adalah vitamin D3, magnesium, dan boron. Semua terdapat di dalam produk Ausfit. Selain itu juga ada kuprum, kromium, asam folat, ya, dan vitamin B. Nah, tapi ada mikronutrien yang penting untuk kesehatan tulang, yaitu kalsium, vitamin D3, magnesium, dan boron. Ini yang biasanya kita harus dapatkan pada suplemen kalsium. Pada Ausfit, biasanya diindikasikan untuk membantu memelihara kesehatan tulang dan mengurangi osteoporosis. Dosisnya adalah sehari 1x1 untuk dosis pemeliharaan selama intake kalsium kita dari makanan itu masih baik, dan untuk yang sudah mengarah ke osteoporosis, kita menganjulkan sehari 2x1. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan produk yang vitamin D dari PT Kalbi Pharma, yaitu kita punya Proof-D, di mana Proof-D ini ada dua jenis, ada yang dalam bentuk tepes dan ada yang dalam bentuk tablet. Nah, yang dalam bentuk tetes itu baru akan tersedia di apotek dan rumah sakit di bulan Juli, di mana satu tetes mengandung 400 internasional unit, sedangkan yang tablet itu mengandung 1000 internasional unit per tablet. Dan untuk yang tablet saat ini sudah tersedia di banyak rumah sakit, termasuk juga di apotek-apotek, misalnya apotek K24 dan KF itu sudah tersedia. Nah, ini adalah beberapa gejala kalau kita mengalami kekurangan vitamin D. Yang paling sering adalah pada saat kita bangun tidur, biasanya sering kita merasa, kok badan saya itu pegel-pegel, ngilu, dan kayaknya lemes. Biasanya itu adalah salah satu gejala daripada kekurangan vitamin D. Selain itu juga akan mengalami kesulitan tidur, ataupun mudah lelah, dan juga bisa mengalami gangguan mood. Akibat dari kekurangan vitamin D, biasanya akan terjadi yang paling sering adalah osteoporosis. Nah, dari Proof-D, biasanya kita diindikasikan untuk membantu meningkatkan kadar vitamin D di dalam darah kita. Losisnya adalah sehari, kalau yang tablet sehari satu kali, tapi kalau misalnya kita mengalami defisiensi yang cukup berat, biasanya kita konsultasi dulu ke dokter, dan dosisnya akan ditambahkan, ataupun dinaikkan oleh dokter yang menganalisa hasil vitamin D kita. Jadi, sebenarnya dosisnya itu adalah yang ada di sini, untuk umur 0 sampai 1 tahun, biasanya kita berikan 400 internasional unit, 1 tahun sampai 64 tahun itu 600 internasional unit, di atas 65 tahun 800 internasional unit. Dan tentunya ini dalam kondisi vitamin D3 kita di dalam darah itu normal. Kalau misalnya defisiensi, maka sebaiknya Bapak-Ibu berkonsultasi ke dokter masing-masing untuk dosis yang lebih tinggi. Dek, mana apa? Kalau sudah mengalami, biasanya pada pasien, kalau sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, di mana sudah terjadi gagal ginjal, ataupun yang lain, di mana vitamin D ini sudah tidak bisa didialisis lagi di ginjal untuk menjadi vitamin D3 aktif, kita biasanya menganjurkan untuk pemberian langsung vitamin D3 aktif yang berupa kalsitriol. Nah, obat ini juga tentunya harus dengan resep dokter. Jadi, vitamin D itu ada yang vitamin D3 dan vitamin D3 yang aktif. Nah, produk yang ketiga adalah Kamifet. Tadi sudah disebut pada materinya dokter Ana. Nah, Kamifet ini adalah nicovenolat mofetil dari Calbe Pharma. Isinya dengan kandungan 500 mg. Biasanya digunakan sebagai imunosupresan dari golongan antiproliferatif. Satu box itu kemasannya isinya 60 tablet, yaitu 6 strip dan per stripnya itu 10 kaplet. Nah, harganya ini juga cukup ekonomis, yaitu Rp18.000 per kaplet. Dan ini sudah tersedia di seluruh Indonesia ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu yang memerlukan, itu bisa mencari di apotek ataupun rumah sakit, rumah sakit daerah Bapak-Ibu semua. Mengapa kita harus memilih Kamifet ya? Nah, pertama, keunggulan dari Kamifet ya, selain harganya ekonomis, Kamifet ini juga sudah bioequivalen dengan originator. Jadi, sudah sama dengan originator ya. Yang harganya mungkin perbedaannya cukup jauh ya. Nah, Kamifet ini merupakan mitu pertama MMF di Indonesia. Dan kualitas survival untuk organ juga jauh lebih baik, lebih praktis, dan yang jelas lebih praktis dan ekonomis dari segi harga. Next adalah Reutrex ya. Reutrex ini adalah produk metotrexat dari Calbe Pharma, di mana dia digunakan sebagai antifolat yang bekerja pada fase pembelahan sel dan menghambat sintesis DNA. Nah, untuk Reutrex ini, saat ini sudah tersedia juga di seluruh Indonesia dan stoknya aman, jadi Bapak-Ibu, kalau yang membutuhkan Reutrex itu sudah bisa mendapatkannya dengan gampang sekali atau bisa melalui Ibu Yuli. Nah, yang terakhir adalah yang kita perkenalkan adalah Remabrex ya. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Ana. Kalau misalnya membutuhkan NSID ya, yang harus memilih yang salah satunya adalah golongan coxip. Nah, dari PT Calbe Pharma kita mempunyai produk selec coxip, yaitu Remabrex, ada yang 100 dan ada yang 200 international unit. Di mana kalau dibandingkan dengan Diclofenac ya, NSID Diclofenac, secara efikasi ini sama, tetapi efek samping daripada Remabrex itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Diclofenac ya, pada gastrointestinal, terutama pada lambung. Nah, kalau dibandingkan dengan etorec coxip, secara efikasi produknya sama, tetapi pada selec coxip itu lebih aman ya, karena tidak akan mempunyai efek samping yang meningkatkan tekanan darah pada si pasien yang meminum produk tersebut ya. Jadi secara singkat kita bisa jelaskan bahwa Remabrex ini jauh lebih aman ya, terhadap gastrointestinal dan terhadap peningkatan tekanan darah ya, baik terhadap Diclofenac maupun terhadap golongan etorec coxip. Oke, sekian informasi produk dari PT. Kalbe Farma, di mana kita punya produk kalsium dengan brand Osfit, kemudian kita juga punya produk MTX ya, dengan brand Reutrex, kita punya vitamin D3, dan vitamin D3 yang aktif adalah Oskal, dan kita juga punya Tami Fat. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang membutuhkan bisa kontrol ke dokter masing-masing dan mendapatkan produk tersebut. Dan hari ini dari PT. Kalbe Farma, kita juga punya promo untuk Bapak Ibu, yaitu Mediflex sama Osfit dengan harga diskon 20%. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu koordinasikan dengan Ibu. Sekian informasi produk dari Kalbe Farma. Baik, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih atas penjelasan produknya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, teman-teman. Mungkin ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dari macam-macam. Jadi mungkin kita batasi aja sampai 15 menit. Sekitar sampai pukul 4 kurang 25 menit gitu ya. Jadi 15, 15.35 gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama itu datang dari mungkin ini, Kak Triasuti. Apakah penintas autoimun bisa stabil hanya dengan herbal? Misalnya seperti yang lagi viral ini ya, jahe, serai, ceruk nipis, dan madu. Atau bisa stabil atau tidak? Karena ada yang bilang bisa stabil hanya dengan ramuan itu tanpa koobat dan kontrol. Dan banyak yang merekomendasikan vitamin-vitamin juga meskipun tanpa resep. Mohon mencerahannya. Mungkin bisa dijawab, Kak Yuli atau Dokter Ana? Mohon nggak. Halo. 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 Iya, Halo. Iya, Kak Triasuti. Pertanyaan pertama tadi tentang herbal, Dok. Itu yang sekarang lagi viral. Jeruk nipis, peras, dan serai, dan kawan-kawan itu. Apakah odapus atau penintas autoimun itu bisa stabil hanya dengan itu? Oh, iya. Jawabannya, mohon maaf, saya harus bilang dengan sangat tegas, tidak. Jadi, untuk stabil hanya dengan jeruk nipis dan serai, tidak. Dan mohon jangan, jangan apa namanya, jangan termakan sama ini ya, istilahnya ya, iklan-iklan. Maksud saya, jahe, serai itu bagus. Punya banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat. Silakan teman-teman mengkonsumsi sebagai istilahnya tambahan dari obat utama. Jadi, jangan menggantikan obat utama. Karena risikonya, teman-teman membahayakan istilahnya diri sendiri ya, maksudnya bisa flare-nya tambah berat, atau tadinya kena kesedi sama kulit bisa nambah ke ginjal. Jadi, jangan dilepas obat utamanya. Silakan menambahkan serai sama jahe, nanti dikonsumsikan, dikomunikasikan sama DPL-nya. Kalau sudah remisi, pasti obat-obat utama seperti mungsupresan akan kita turunkan perlahan-lahan. Begitu, Pak Salfred. Baik, terima kasih, dok. Ini pertanyaan berikutnya. Dari Kak Febri, Sesarianto, Safar. Ini adik kuas ya, kayaknya. Bagaimana pengaruh konsumsi kalium dan natrium yang diponsumsi oleh pasien SLE terhadap ginjalnya? Apakah ada relevansinya dengan peningkatan nyeri pada odapus? Konsumsi natrium dan kalium? Iya. Maksudnya, natrium dan kalium itu ada bentuk sediaannya. Ada bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya itu natrium, NACL, atau KSR. Biasanya kita berikan kalau memang sudah ada underlying atau kondisi kekurangan natrium atau kekurangan kalium. Jadi, kalau nggak kekurangan natrium, nggak kekurangan kalium, ya jangan, nggak perlu dikonsumsi. Karena apa bahayanya? Bahayanya kalau kalium KSR itu diberikan terlalu banyak, kaliumnya akan berlebihan. Kalium yang berlebihan itu malah justru akan menyebabkan, maaf ya, gangguan irama jantung. Jadi, kondisi hiperkalemi atau kelebihan kalium malah berbahaya. Jadi, pemberiannya betul-betul harus berdasarkan indikasi ya, Mas Alfred. Iya, betul. Terima kasih, dok. Selanjutnya dari Kak Riska Faradina, saya odapus dengan nefritis lupus. Saya pernah menjalani siklofosfamid setahun yang lalu. Ketika awal SLE itu menyerang ke nefro. Namun ketika saya belum pernah menjalani biopsi. Jadi, langsung mendapatkan terapis siklofosfamid tanpa biopsi. Setelah berjalan beberapa bulan, hasil lab saya cenderung membaik, Alhamdulillah. Namun, di awal tahun 2020, labnya kembali relapse ya dengan protein URI plus 4, bun kreatinin, dan asam urat, kolesterol jauh di atas rata-rata, sehingga harus bed rest, dan mungkin diminta untuk siklofosfamid kembali. Dosis obat pun ditingkatkan oleh dokter. Dan diet protein dan garam. Sekarang hasil lab membaik kembali. Pertanyaannya, bagaimana terapi yang kita jalani tanpa biopsi ginjal dan hasil lab langsung mendapat terapi? Lalu ketika dengan SLE, dengan nefritis, dengan kondisi yang berat, namun obat dan dosisnya meningkat, apakah berpengaruh ke kondisi ginjal? Ini mungkin sudah dijawab kalau yang pengaruh obat terhadap kondisi ginjal ya. Pertanyaannya yang tadi, bagaimana kalau mendapat terapi langsung tanpa pemeriksaan biopsi? Jadi hanya dengan lab saja. Halo? 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 Ya, kedengeran? Masuk keberan. Ya, jadi nggak selalu kita tuh bisa melakukan biopsi ginjal ya. Terus terang, biopsi ginjal tuh juga butuh masalah, butuh fasilitas, dan butuh keahlian. Keahlian apa? Yang bukan cuma yang bisa melakukan biopsi, tapi yang membaca hasil biopsinya. Jadi memang ini kendalanya, biopsi ginjal tuh baru bisa dikerjakan di rumah sakit, rumah sakit besar. Contohnya RSCM, ya. Kemudian di Padangpun setahu saya belum bisa biopsi ginjal. Oh, sorry, di Aceh. Di Aceh setahu saya belum bisa biopsi ginjal. Jadi nggak semua rumah sakit bisa melakukan biopsi ginjal, tapi juga tidak membatasi bahwa tidak bisa memberikan tapi yang maksimal. Makanya tadi udah dibikin ada klasifikasi. Tanpa biopsi kita bisa memprediksi ke lupusnya. Jadi dikasih siklofosfamid. Sudah dikasih siklofosfamid. Jadi diberikan siklofosfamid tanpa biopsi. Kalau memang tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Nah, kalau perburukan bagaimana? Kalau perburukan, kembali lagi. Bisa mengulang episode kembali siklofosfamid atau naik ke pengobatan yang lainnya. Kalau ada fasilitas yang belum bisa mendukung biopsi, sebaiknya tetap dilakukan biopsi. Begitu. Mungkin jelas ya. Lalu dari Kak Dewi. Kak Dewi ini. Assalamualaikum, Dr. Ana. Saya mau tanya. Saya nofritis lupus, sudah hemodialisa. Tapi dengan dialisa, saya tidak adekuat. Di pertengahan hemodialisa, saya sering drop. Dan sudah konsultasi dengan mefrolog. Sudah pernah dicek kondisi jantung normal. Tapi belum pernah konsultasi dengan dokter spesialis atau imun atau reumatolog. Apakah dialisa bisa disebabkan karena faktor lupusnya? Lalu apakah makanan... Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman ini. Makanan apa saja yang baik dikonsumsi agar kondisinya membaik atau ureum kreatinnya tidak cepat naik? Iya. Yang makanan yang kedua... Saya jawab yang kedua dulu ya. Nanti saya takut salah menjawab yang pertama. Tadi kurang nangkep maksudnya. Kalau yang kedua, kalau memang teman-teman sudah mengalami kondisi gagal ginjal yang memerlukan dialisis, memerlukan hemodialisis atau HD, memang konsumsi konsumsi protein itu harus diatur. Supaya tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Jadi biasanya kebutuhannya sekitar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Biasanya itu harus dikonsultasikan ke ahli gizi juga. Dan akan teman-teman harus menimbang berat badannya. Jangan sampai turun drastis. Turun drastis itu artinya salah satunya konsumsi proteinnya berkurang. Tapi kalau proteinnya terlalu banyak, itu beban ginjalnya juga akan meningkat. Jadi ureum sama kreatininnya akan lebih cepat tinggi. Karena kan ginjalnya sudah terganggu untuk mengeluarkan ureum kreatinin. Jadi kalau banyak makan daging merah, misalnya di atas kebutuhan yang normal, yaitu di atas 1,2 gram per kilo berat badan per hari, ya itu nanti ureumnya akan lebih cepat meningkat. Sebelum jadwal HD atau hemodialisis berikutnya. Misalnya jadwal HD-nya senen kemis. Kemis mau HD, srebo itu biasanya ureum kreatininnya akan tinggi. Sekali kalau memang konsumsi proteinnya tidak dibatasi. Yang kedua, kalau sudah menjalani hemodialisis, itu kan istilahnya lupusnya sudah kena ke ginjal. Tapi harus diingat, lupus itu bisa mengenai ke berbagai organ yang lain. Jadi kalaupun ginjalnya istilahnya sudah tidak bisa recovery, harus dengan bantuan hemodialisis, organ-organ lain harus dipantau. Ada enggak lupus kena ke sendinya atau lupus kena ke darahnya? Kalau iya, tetap harus dikonsultasikan sebisa mungkin ya ke reumatologis. Supaya lupus yang kena ke organ-organ lain juga tetap dikendalikan. Saya pernah dapat pasien seperti itu ya, lupus kena ke ginjal, sudah maaf, sudah cuci darah atau hemodialisis. Tapi terus enggak minum obat apa-apa. Suatu hari datang kejang-kejang. Ternyata lupusnya kena ke saraf. Karena tidak dapat imun sepasangan apa-apa. Jadi tetap harus diberikan ya. Dan nanti tergantung penilaian DPL-nya masing-masing. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang kadang agak sering juga. Berapa takaran minum air saat minum obat? Apakah harus segelas penuh atau sepanjang sekali geleg saja? Bukankah? Jadi kadang ada pertanyaan seperti itu. Jadi kan memang sederhana. Lalu apakah bagaimana aturan makan untuk minum obat? Apakah harus dengan nasi atau dengan snack saja cukup? Kalau sekarang suara saya jelas enggak mas Alfred? Jelas banget dok. Jelas. Jelas banget. Kalau minum, kalau jumlah air untuk minum obat sih enggak ada petokannya ya. Bapak-Ibu silahkan. Satu setengah gelas, satu gelas itu masih oke. Itu masih sesuai dengan kapasitas lambung. Enggak ada petokannya mas Alfred. Oke. Lalu dari Kak Desi Bulansari, ini ada pertanyaan. Selamat sore dok, saya ingin bertanya tentang ada statement tentang steroid bisa membuat false negatif pada hasil lab. Apakah itu mitos atau fakta? Lalu jika saya odapus dengan konsumsi MP4 mili 3x1. Hasil lab bagus semua. Tapi kadang kaki dan tangan bengkak, tapi cepat kempes juga. Masih pengalami moon phase padahal dengan load, ini bukan load dose ya. Kalau 3x1 sepertinya bukan load dose ini. Masih dosis menengah ya? Iya. Pertanyaannya mungkin itu. yang kedua, kalau masih minum 3x4 masih bengkak-bengkak, itu harus dibantu dengan obat imunosupresan yang lain. Supaya, karena gini, dengan dosis 3x4, artinya 12 mg sehari aja masih bengkak-bengkak, artinya lukusnya belum terkontrol. Dan itu dosisnya bukan dosis rendah, dosis sedang. Dosis sedang itu berarti ada risiko, ada risiko untuk efek sampingnya. Jadi, steroidnya nggak boleh sendirian. Ini kemungkinan besar harus dibantu dengan obat imunosupresan yang lain. Nanti bisa dikomunikasikan oleh DPL-nya. Supaya metilnya, atau metil prednisolonnya bisa rendah mungkin. Kalau bisa di bawah 7,5 mg prednisone. itu kira-kira di bawah 6 mg metil prednisolon. Itu yang cukup aman kalau sudah di bawah itu. Yang pertanyaan pertamanya apa ya? Kalau saya tiba-tiba gini sih. Sebentar, sebentar. Tadi soalnya ada dua pertanyaan langsung di ini. Sebentar, kok. Oh, steroid. Steroid yang false negatif. Oh iya, false negatif. Ya, maaf. Jadi begini, Ibu. Steroid itu bukan menyebabkan false negatif. Tapi steroid itu memang anti radang. Jadi kalau kita diberikan obat anti radang, ya memang radangnya akan perbaikan. Sehingga kalau dicek di hasil laboratorium, bisa jadi penanda radang seperti LED, CRP, itu akan normal atau mendekati normal. HB, lekositrombosit yang biasanya kena darah, lupus kena darah juga bisa mendekati normal karena steroid. Jadi bukan false negatif ya, tapi memang salah satu pengobatannya memang steroid. Jadi bisa, memang lupusnya bisa lebih bagus karena pengobatan dengan steroid. Tapi kembali lagi, kalau bisa jangan steroid doang. Lupus itu minimal harus pakai juga obat anti malaria seperti kloroquine atau hidroksikloroquine. Sisanya tergantung organ-organnya. Kalau kena keginjal, bisa dipertimbangkan MMF atau KMVN. Baik. Ini mungkin pertanyaan tentang kasus pediatri, dok. Jadi kasusnya anak dengan SLA terkena retinopati. Jadi apakah ada, apakah bisa... Apakah retinopati itu bisa membaik sebab penglihatannya tidak sama sekali terganggu? Secara teorisnya tidak bisa. Secara teorisnya tidak bisa membaik. Jadi, apa namanya, memang sebisa mungkin dihindari sampai jangan sampai terjadi retinopati. Kalau bisa, obat anti malaria itu idealnya harus dicek mata. Kalau ada gejala-gejala seperti mata kurang, Bapak-Ibu harus segera melaporkan ke DPR-nya supaya dicek. Sebenarnya yang sering pada pasien-pasien pada penyintas lupus, itu bukan retinopatinnya sih yang kalau saya sering dapatkan. Tapi katarak. Katarak yang lebih cepat terjadi. Umur masih 35 tahun tak ada katarak. Kenapa? Karena penggunaan metilprednisolon atau steroid yang dosisnya terlalu tinggi. Dan dalam jangka panjang. Jadi, itu yang perlu diperhatikan. Katarak sama glaucoma. Penengkatan tekanan intradimata. Jadi, matanya itu sakit karena tekanannya tinggi. Itu yang paling sering sih, Mas Alfred. Ya. Kemudian. Urin berbusa adalah salah satu gejala negritis lupus. Maksudnya, urin berbusa seperti apa? Saya pernah mengalami, tapi hasil rep dan bun kreatinin aman. Lalu, pertanyaan kedua. Dok, saya pernah bertanya tentang beberapa teman yang sudah dialisa. Ada yang dialisa seumur hidup, tapi ada yang juga akibat lupusnya stabil, dia membaik dan tidak dialisa lagi. Ini disebabkan oleh apa ya, Dok? Sorry, sorry, bisa diulangin? Yang pertama tentang dialisa. Apakah dialisa pada lupus negritis itu bisa membaik? Atau dia dialisa dalam jangka panjang dan... Oh, iya, iya. Jadi gini, dialisa tergantung kondisi ginjalnya, ya, karena dialisa atau hemodialisa atau cuci darah ini bisa dilakukan pada kondisi akut, bisa kondisi kronik. Tergantung hasil USG ginjalnya sih, Bapak-Ibu. Kalau misalnya masih akut, memang kan kadang-kadang ada yang gagal ginjal akutnya berat sampai nggak sadar, sampai gangguan elektron, sehingga harus dilakukan dialisa. Tapi setelah diberikan imun posupresan atau diberikan siklofosfamid, ginjalnya kembali nampak lagi. Itu ada. Tapi nggak banyak. Yang banyak itu, yang karena sudah telat, kebanyakan sudah datang dengan kondisi gagal ginjal. Jadi, pas dilakukan dialisa, kita USG juga ginjalnya sudah, maaf ya, ukuran sudah kecil dibandingkan paranormal. Jadi, sudah kronik. Nah, yang sudah kronik ini, secara teknologis, ya, itu memang harus dibantu dialisa seumur hidup. Tapi ini secara teknologis, ya, kalau muzizat, ya, itu kita semua serahkan sama Allah, Tuhan yang mahu kuasa, ya. Jadi... Halo? 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 Halo, dokter Ana? Oh, 1 mili bertiga hari. Mungkin saya membantu menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi, ya, sementara dokter Ana, menunggu dokter Ana. Dok, orang tua saya punya riwayat CA. Sekarang saya minum imuran. Apakah saya bisa kena CA? Apakah perlu disampaikan ke DPL? Lalu, apakah odapus yang sudah remisi bisa kena matahari? Artinya, yang pertama, tentang CA, resiko odapus dan non-odapus kena CA itu sama, kurang lebih sama. Jadi, kalau hanya kekhawatiran, masalah genetik, ini bukan masalah yang perlu disampaikan, tidak ada urgensinya untuk menyampaikan ke DPL. Tapi kalau ada gejala, misalnya ada bejolan atau apa, mungkin itu bisa disampaikan. Jadi, kalau masalah kekhawatiran saja, mungkin tidak perlu. Lalu, kedua, apakah odapus bisa terkena paparan matahari? Ini kembali ke masalah fotostensitifitas. Jadi, kalau odapus yang ada riwayat fotostensitifitas, walaupun remisi, dia tetap harus menjaga kondisinya. Bukan artinya, odapus yang sudah remisi itu bisa bebas begitu saja, lalu bisa semaunya, tapi tidak menjaga apa-apa. Baik, kemudian, Halo? Untuk pantangan makan yang perlu dipantang agar kondisi ginjal tetap aman. Ini kembali ke DPL, kembali ke dokter yang merawat, tapi sejauh mana kasus ginjal yang dialami, apakah perlu pengurangan natrium, atau pembatasan kalium, atau pembatasan cairan, itu kembali ke kasus dan kembali ke dokter. Halo? 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 Kemudian ini pertanyaan dari Kak Rosalita Nitawati. Mau tanya apakah gagal ginjal bisa terjadi pada penyintas otimun yang over-activating ke lahan? Apakah ke lahan dapat memicu gagal ginjal? Jadi sebetulnya tidak ya, Kak, ya? Nah, kelelahan dan over-activity itu bisa memicu flare-nya, jadi kekambuhan-kekambuhan lupusnya, atau kekambuhan autoimunnya. Bukan langsung mengarah ke kerusakan ginjal. Baik. Untuk Kak Rosalita Nitawati, ada sertifikat, Kak? Ada link absen, untuk link absen silahkan melalui WhatsApp ke Kak Yuli di 0812 1573 Halo? Halo, dokter Ana. Putu sinyalnya ya. Sini saya terima bilang. Sorry banget. Saya baru saja listat handphone. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih, dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum kita closing. Ya, apa yang bisa dibantu? Sebentar dok. Ya, pokoknya teman-teman, pokoknya jangan terlalu khawatir ya. Maksudnya, kan lupus ini suatu kondisi penyakit yang kronik ya. Jadi, komunikasi antara dokter sama pasien itu penting. Memang sih, saya mengerti bahwa nggak semua dokter itu enak diajak komunikasi ya. Jadi, karena itu kendalian seperti itu. Tapi, ya, pokoknya kalau ada pertanyaan, catat sebelum kontrol, ya, catat sebelum kontrol di buku catatan, nah, begitu di depan dokternya, tanya. Tanya aja, nggak apa-apa. Itu haknya untuk bertanya atau berkomunikasi ya. Dan adanya komunikasi ini kan, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, bisa lewat komunitas. Biasanya sih, komunitasnya juga akan membantu, apa namanya, menjebatan nih ke beberapa DPL yang dikenal. Baik. Jadi, jangan takut, jangan khawatir dengan minum obat itu ya. Ada di sini, ada Mbak Dian Mustika Dewi kan ya. Kalau tadi saya, ada Mbak Dian deh di sini. Ada ya, Mbak Dian Mustika Dewi nih? Udah 30 tahun ya, Mbak Dian ya. Mana Mbak Dian suaranya? 30 tahun hidup dengan lupus dan sekarang masih aktif, masih sehat. Kemarin sempat, apa namanya, sempat dapat infusi klofos pamit juga. Sekarang masih aktif, sehat sebagai PNS, luar biasa. Jadi, jangan khawatir ya. Tadi yang saya sampaikan tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi istilahnya menjadi perhatian, tapi bukan untuk takut. Apalagi Mas Alfred. Ajin bertanya, apakah kadar vitamin, tentang kadar vitamin D, dok, untuk kadar vitamin D di bawah 10, apakah cukup dengan vitamin D suplementasi 400 ayu per hari? Bolehkah kita mengusulkan obat-obatan untuk kita kepada dokter, kepada DPL, seperti yang dijelaskan pada media tadi? Kalau di bawah 10, kalau di bawah 10 sih terlalu rendah ya. Untuk teman-teman dengan lupus, itu kadar yang dianjurkan, itu sebetulnya kalau bisa sekitar 40 nanogram. Jadi, sekitar 40 kadar vitamin D-nya, kalau di bawah itu, sebaiknya diberikan suplementasi vitamin D. Kalau di bawah 10, itu kalau levelnya rendah sekali, kayaknya kalau dengan 400, sepengalaman saya enggak cukup berhasil. Nah, di sini, apa namanya, di sponsor kita Kalbi ini ada salah satu produknya, Proof D3 ya, itu adalah vitamin D 1000 unit. Dan saya rasa dari, saya sudah membandingkan ke beberapa, beberapa suplementasi, beberapa distributor ya, maksudnya, kan selama ini kita tuh cenderung beli produk-produk yang dari suplementan, bukan dari produk-produk suplementan yang, produk suplementan ya, bukan dari farmasi obat. Ini harganya menurut saya sangat rasional. Dan hasil peningkatan vitamin D-nya juga sinyalnya hilang lagi, dok. Halo, dok. Dokter Ana, suaranya hilang, dok. Ana, suaranya hilang lagi. doktor Ana. Dokter Ana. Baik. Sementara menunggu dokter Ana, mungkin kita kesimpulan dulu ya. Saya menarik kesimpulan sedikit dari pembicaraan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang obat, dimana bahwa semua obat itu harus disaintifikasi secara ilmiah, harus jelas penggunaannya, tepat indikasinya. Jadi ada, kalau kita kenal mungkin ada empat, empat, satu waspada. Itu yang jelas. Dan harus rasional, termasuk juga dalam hal ini obat herbal. kemudian kedua, ikutilah petunjuk DPL. Jadi dengan tidak menambahkan obat sendiri atau mencoba-coba herbal tanpa petunjuk dokter. Tentang ginjal, kemudian ketiga adalah ginjal fungsinya untuk memper, ada banyak fungsi ginjal, mempertahankan fungsi keseimbangan cairan tubuh, menyaring set sisa, kemudian menjaga keseimbangan asam basah, mengeluarkan hormon, dan membentuk vitamin D yang aktif. Kemudian keempat, ada perilaku untuk menjaga ginjal yang sehat, kita perlu menjaga perilaku. Salah satunya dengan maaf, kebiasaan minum yang baik, tidak menahan berkemi, kemudian kontrol rutin, pengawasan dengan bersama DPL, konsumsi obat yang rutin, jangan takut kalau jangan takut kalau dengan minum obat, misalnya kita takut kalau akan menyebabkan kerusakan ginjal. Jangan mencoba-coba obat sendiri, kembali yang kita tegaskan itu. Lalu nefritis lupus itu ditangani oleh dokter yang kompeten. Jadi, sebisa mungkin kita meminta datang ke dokter yang tepat, merujuk ke rumah sakit yang tepat dengan penanganan yang baik. salah satunya ke rematologi. Rematologi bisa saja bekerja sama dengan sejawat yang lain, pihak yang lain, misalnya ke nefrologi, untuk biopsi, atau untuk kesejawat yang lain sesuai dengan kasus masing-masing. Kemudian kodapus dan penintas atau imun itu harus kontrol dengan menjalani pengobatan yang maksimal, agar tidak terjadi flare, tidak terjadi kerusakan organ. Hati-hati dengan herbal. Kemudian untuk ginjal yang aman, kita harus menjaga minum yang cukup, tidak mengkonsumsi herbal, tidak makan dengan gisi yang seimbang. Baik. Dokter Ana sudah masuk belum ya? Sudah, sudah. Sudah, maaf. sudah. Sudah. Tadi saya, saya mau, ya, saya mau jawab hutang saya, tadi tiba-tiba saya ngomong, tiba-tiba hilang, ternyata sampai mana. Jadi, vitamin dia di bawah 10 itu kurang ya, dengan 400 unit saya rasa kurang, jadi sebaiknya minum konsumsi yang 1000 unit. Ya, nanti akan dipantau, jumlah dosisnya akan diatur sama dokter DPL-nya dan akan dipantau serial setelah 1 bulan atau 2 bulan pemberiannya. Kemudian, untuk penyintas nemetik autoimun lupus diusahakan kadarnya sekitar 40. Itu saja Mas Alfred dari saya. Dan saya sekali lagi tetap, teman-teman semua tetap semangat, tetap semangat, tetap berpikiran positif karena kesembuhan, bukan kesembuhan, terkontrolnya penyakit, terutama ya, itu berdasarkan juga asalnya dari dalam diri. Obat-obat dan dokter itu semua pengaluannya perantara. Begitu Mas Alfred. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih atas semua teman-teman. Kemudian, acara saya serahkan kembali ke Al-Iuli. Terima kasih sekali atas penjelasannya dokter Ana yang sudah memberikan materi secara jelas dan mudah dipahami. Suaranya masuk ya? Halo? Masuk. Halo? Masuk ya? Masuk. Kemudian, terima kasih juga kepada Bu Yulia dan Bu Anita serta tim Calvi Pharma yang sudah mensupport acara webinar rally pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita masih tetap bisa bekerja sama lagi untuk webinar-webinar yang akan datang. Kemudian, kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir untuk sore hari ini lumayan banyak sekali pesertanya karena memang materinya juga cukup bagus karena semuanya yang konsumsi obat rutin tentu punya kecemasan tentang efeknya kegenjar. Dan ini pemenang giveaway pada hari ini Kak Febi Kaisar Rianto Kak Dewi Ispurwanti Kak Risa Maharani Kak Selvina Ibrahim dan Kak Richard nanti untuk selanjutnya bisa konfirmasi ke saya untuk konfirmasi hadiahnya. Baik, teman-teman juga untuk yang masih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada sore hari ini karena keterkatakan waktu kami nanti akan mengadakan sesi berikutnya mungkin di IG Live mungkin ya dengan Dr. Ana supaya nanti bisa membahas semua materi pertanyaan untuk kapannya nanti kita info kembali infonya akan kita sonding melalui WhatsApp group melalui sosial media rally jadi mohon teman-teman yang hari ini hadir dan bertanya kemudian belum bisa terjawab menunggu info kami selanjutnya. Semoga materi pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dan satu benang merah yang kita bisa tarik adalah bahwa obat itu diberikan oleh DPL sesuai dengan indikasi sesuai dengan dosis yang sudah memang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing jadi jangan takut karena untuk efek samping untuk dosis dan sebagainya pasti akan dievaluasi untuk penambahan obat-obat selain terapi rutin dari DPL mohon selalu dikomunikasikan dengan DPL masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak rasional dalam pengobatan demikian teman-teman mohon maaf jika foto masih ada oh iya mau foto dulu ya Kak Afet oke sebelum ini foto dulu Kak Afet boleh mungkin teman-teman bisa buka itu ya apa buka kolom videonya masing-masing kita mau sesi foto bersama Kak Afet juga buka videonya oh iya oh iya maaf iya Kak Jaya Ningsih mungkin videonya bisa dibuka ya sudah satu dua baik oke baik terima kasih teman-teman terima kasih sekali lagi kepada terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ana sebagai pembawa materi utama pada sore hari ini atas materi yang diberikan secara jelas dan mudah dipahami kemudian sekali lagi kepada tim Kalbi Farma Bu Yulia Bu Anita yang sangat mendukung program-program rally semoga untuk kedepannya kita masih bisa berkolaborasi lagi kemudian bagi para peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir semoga tidak bosan dengan acara-acara rally selanjutnya untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan nanti kita akan mengadakan sesi berikutnya dalam waktu dekat dengan Dr. Ana supaya bisa terjawab semua pertanyaannya next webinar untuk kedepannya dengan pihak Prodia yaitu pada Minggu 11 Juli 2020 jam 10 sampai dengan jam 12 untuk temanya adalah Me and Hoax jadi masih menyambung dari materi hari ini seputar testimoni-testimoni dan info-info yang kadang bersliwaran nanti kita akan membahas kembali di tanggal 11 itu kemudian untuk pemenang giveaway tadi sudah diumumkan silakan menghubungi saya untuk konfirmasi selanjutnya semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua mohon maaf kalau masih ada kekurangan di sana-sini terutama untuk online seperti ini sinyal sangat-sangat menjadi hal yang penting ya semoga kedepannya bisa menjadi evaluasi selamat sore teman-teman terima kasih semuanya sedikit pesan ya teman-teman ya ini saat ini sebentar lagi ini pukul 4 ada live Instagram dari Perimutan Rheumatologi Indonesia di ike at rheumatologi at rheumatologi rheumatologi underscore autoimun jadi mungkin teman-teman bisa ikut melanjutkan di live ike di PB IRA membahas tentang skleroderma terima kasih baik selamat sore teman-teman semuanya sampai jumpa pada event lagi berikutnya terima kasih berapa kali tau deh tuh kayaknya sama deh i will wash my hands apa nanti ibu lebih murah malah wow tapi disclaimer kalau nggak belum tidak nggak tau ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati